Halo guys, membalik lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama berdisi Kalian Bersodiak Libra di tanggal 11 Februari 2022. Halo guys, kami dari PT. Surga Mall. Kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya. Dan, butuh jasa promosi atau endorse? Silahkan hubungi nomor di bawah ini. 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apakah usaha dagang sudah laris lancar, tapi digunakan-gunaan atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk anda yang jodoh dulu, apakah cintamu selalu ditorak? Atau mungkin yang diudah yang jadah ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses karya real? Hubungi di Ahmad sekalian juga 0852 82 82 75 68 Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir dan pekerjaan kalian ada kartu 4 of cup. Kartu ini menggambarkan bahwa saya semakin menunda waktu mengerjakan pekerjaan, semakin sulit juga kamu menyelesaikannya tepat waktu. Jadi kalian jangan menunda-menunda pekerjaan. Jika kalian memiliki waktu luang, kalian harus segera menyelesaikannya. Sehingga pekerjaan kalian kalau sudah selesai, kalian bisa santai, bisa tenang, dan memiliki waktu luang. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu 10 of cup. Kartu ini menggambarkan bahwa saya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lalancar. Karena bisnis kalian di hari ini memiliki penghasilan yang lebih, keuntungan yang lebih juga. Karena kalian juga dalam mengatur setting pemasaran di hari ini cukup tepat. Sehingga omset pemasaran kalian juga cukup banyak. Kalian juga cukup pandai dalam menangkap pelang bisnis. Kalian juga pandai berkomunikasi. Sehingga kalau omset pemasaran kalian di hari ini sangat tertarik dengan bisnis dan sangat senang hati bisa bergabung dengan bisnis kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Queen of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwa seharusnya asmara kalian di hari ini untuk kakalian yang single. Mencari sosok yang tepat tidaklah mudah dilakukan. Kamu perlu mempertimbangkan banyak hal. Jadi kalian ini sedang mencari sosok orang yang sesuai hati kalian tetapi kalian harus mempertimbangkannya. Kalian jangan sampai salah pilih. Kalian harus pintar dalam memilih seseorang yang tepat di hati kalian. Jangan sampai kali ini salah pilih orang. Dan untuk kalian yang sudah memiliki pasangan. Jika sudah berniat melanjutkan hubungan serius. Segera saja membuat rencana dan melaksanakan sesegera mungkin. Jadi kalian kalau sudah memiliki pasangan dan hubungan yang serius. Atau kalian sudah dikenalin sama kedua orang tua kalian. Kalian harus segera melanjutkan ke jendian yang lebih serius lagi. Misalnya kalian harus segera memamarnya atau segera menikahinya. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian. Ada kartu Tree of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwa sayangnya keuangan kalian masih banyak tangguhan yang harus kamu selesaikan. Jika tidak akan menjadi masalah besar dalam keuanganmu. Jika keuangan kalian di hari ini lancar. Kalian harus prioritaskan utang kalian terlunasi. Kalian harus bisa memenuhi tangguhan-tangguhan kalian. Karena jika tidak kalian akan mendapatkan masalah besar dalam hal keuangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis. Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris. Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi digunakan atau disantet orang sehingga jadi sepi. Dan untuk Anda yang jodoh dulu, apakah cintamu selalu ditorak? Atau mungkin yang diudah yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568 Sampai jumpa di video selanjutnya.